assalamualaikum ketemu lagi di warnawari saya gimana kabarnya teman-teman semoga teman-teman sehat semua dan selalu bahagia teman-teman disini Bang Sani mau nunjukin nih Bang Sani kemarin ada beli lagi aksesoris untuk si salmon PCXL 160 kita mau tahu nggak aksesorisnya apa nah langsung kita lihat ya satu dua tiga tadaaa nah jadi ceritanya nih Bang Sani kemarin beli bracket box untuk si salmon dari Black Diamond nah penampakannya seperti ini ya Bang Sani beli Black Diamond karena sesuai informasi yang Bang Sani dapat Black Diamond itu materialnya bagus dan universal bisa digunakan untuk banyak merek misalkan kita beli merek box yaitu givy atau shot atau apapun itu bisa dipakai di bracket ini nah mantap kan ya adalah nggak usah lama-lama langsung kita buka seperti apa sih penampakan dari bracket Black Diamond ini langsung kita buka teman-teman oh berat ya lumayan ya kita tarik kita singkirkan dulu wuuh bracketnya ini disini kita kita dapat empat baut sama yang hitam ini kita dapat empat juga nih nah nah seperti ini ya teman-teman ya nah dapat empat ini oke dan pastinya kita dapat breaknya juga wih mantep teman-teman ini materialnya kokoh ya kuat banget nih tebal lagi nih lihat nih wuuh mantep nih jadi nanti pasangnya gini ya pasangnya gini terus bautnya di sini nah mantep ya warnanya hitam lagi ya untuk warna teman-teman sebenarnya banyak varian warnanya ada merah hitam gold silver super juga ada nah bagi teman-teman yang mau beli link untuk marketplace nya Bang Sani taruh di kolom deskripsi ya silahkan teman-teman nanti klik aja disitu untuk cari bracket Black Diamond seperti ini ya udah langsung aja yuk kita coba pasang di Salmon motor PCX 160 kita seperti apa proses pemasangannya yuk langsung kita lihat aja Oke teman-teman jadi Mbak Alia sekarang mau jadi kameramen Bang Sani mau pasang bracket Black Diamond yang tadi dijelasin sama Bang Sani kebetulan juga barangnya baru datang Oke langsung aja ya kita lihat sekalian cara pasangnya seperti apa dan alat-alat yang digunakan apa aja Oke langkah pertama kita buka nih ya ada dua baut pakai obeng ini disini kita buka dulu nah kita buka nah sudah lepas dua baut ini baik teman-teman selanjutnya kita coba comkel ya disini ya pakai kartu ini nah kayak gitu teman-teman nah sudah kebuka nih kita terusin aja kalau sudah kebuka ini pelan-pelan aja teman-teman nah kita buka solusi itu nah pelan-pelan aja nah sampai dia terbuka semua nah ini kalau agak susah kayak gini teman-teman bisa kita gunakan kartu tadi nah jadi sudah terbuka semua nah ini yang harus kita buka teman-teman disini ada satu baut lagi nah ini harus kita buka yuk langsung kita buka ya nah sudah dilepas kita sisihkan dulu nah setelah baut ini lepas tinggal kita tarik aja ini nah kita tarik ini nah jadi lepas kayak gini teman-teman nah jadi tujuan kita melepas ini untuk membuka ini nah setelah tutup yang ini dilepas cover yang ini kita pasang lagi disini pasangnya gampang tinggal tekan aja nah seperti ini nah selanjutnya setelah cover ini sudah terpasang semua kita pasang disini ya teman-teman ya ya teman-teman sudah terpasang semua selongsong yang hitam ini sudah kita pasang di bawah dari bracketnya posisinya di bawah yang belakang sekarang tinggal kita kencangkan baut bracketnya oh iya untuk ngencangkan baut bracketnya kita pakai kunci L5 ya ukuran L5 langsung kita kencangkan aja nah sekarang tinggal kita kencangkan saja baut-bautnya pastikan kencang ya teman-teman ya supaya nanti kalau kita pasang box boxnya nggak goyang sudah mantap baik teman-teman setelah terpasang semua pastikan juga baut-baut yang kita lepas tadi sudah dipasang kembali ya seperti ini sudah kita pasang lagi dan inilah tampilannya sekarang kita coba tutup jognya ya tadaaaan mbak cantik kan tambah ganteng si salmon oke teman-teman cukup dulu untuk tadi kita sudah unboxing bracket black diamond ya bracket untuk box black diamond ya sekaligus tadi juga bang Sani sudah kasih lihat gimana sih cara-cara memasangnya tahapannya kunci-kunci yang diperlukan sampai terpasang dari sempurna jangan sempurna ya mungkin cukup dulu ya video bisa kali ini taktikan terus video-video dari orang-orang saya stay tune terus ya jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di next video daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati